Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinantikan dan dirindukan oleh seluruh umat Islam di dunia Terutama bagi kita semua Karena bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Dan tentunya kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun ini Sahabat rumah belajar, bulan Ramadan tahun ini kita masih tetap harus memperhatikan protokol kesehatan Dengan masih tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya masih sering mencuci tangan Namun semua itu tidak menyurutkan dan mengurangi kehusuhan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya Karena ibadah puasa merupakan kewajiban bagi kita semua umat Islam Sebagaimana dalam firman Allah Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Sahabat rumah belajar, bulan suci Ramadan memiliki banyak keutamaan Keutamaan yang perlu kita ketahui bersama Dan diantara keutamaan itu adalah yang pertama Bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Quran Atau yang disebut dengan Sahrul Quran Dimana bulan Ramadan merupakan diturunkannya Al-Quran Menjadi bukti nyata Atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan Sebagaimana dalam firman Allah Yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Dan menjadi petunjuk bagi manusia Dan atas petunjuk-petunjuk tersebut Dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil Sahabat rumah belajar Kemudian keutamaan dari bulan Ramadan yang kedua adalah Bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan Atau yang disebut dengan Sahrul Mubarak Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W. yang artinya Telah datang kepada kalian Bulan yang penuh berkah dan setiap ibadah yang dilakukan di dalamnya Mengandung banyak pahala Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya Bagi yang melaksanakan ibadah di bulan cuci Ramadan Kemudian keutamaan Bulan cuci Ramadan yang ketiga adalah Dimana bulan Ramadan merupakan malam laylatul kadar Atau yang disebut dengan Bulan yang dimana terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Itulah yang disebut dengan malam laylatul kadar Sebagaimana dalam firman Allah A'udzubillahimine syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna fi laylatul qad Wa ma adiru kama laylatul qad Laylatul qad hayrun min al-fishar Sahabat rumah belajar Keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah Dimana bulan Ramadan merupakan bulan penuh pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bulan Ramadan Sebagai fasilitas kepada kita semua Untuk menghabuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu Dengan melalui berbagai aktivitas Ibadah di bulan cuci Ramadan Seperti membaca Al-Quran Sholat tarweh Sholat mitir Sholat tahajud Dan masih banyak lagi berbagai amalan ibadah di bulan cuci Ramadan Yang kesemua itu adalah wujud dari Penghapusan dosa-dosa kita di masa yang lalu Dan yang terakhir Keutamaan bulan Ramadan Yang perlu kita ketahui adalah Dimana pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan setan-setan dibelenggu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita semua Sebelaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa masuk surga Dengan amalan-amalan dan ibadah yang kita lakukan Selama bulan cuci Ramadan Sahabat rumah belajar Demikianlah keutamaan bulan cuci Ramadan Yang perlu kita ketahui bersama Maka sangat disayangkan Bila Ramadan datang dan berlalu begitu saja Tanpa ada usaha yang maksimal dari kita untuk meraihnya Dalam melaksanakan amalan dan ibadah di bulan cuci Ramadan Semoga di bulan Ramadan tahun ini Kita dapat melakukan amalan dan ibadah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Akhir kata saya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga dilancarkan dan mudahkan sampai akhir Ramadan Dan akhirnya Yang salah itu datangnya dari saya pribadi Dan yang benar itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!